Bagus, karena waktunya sangat sehingga hari kita membuat manusia. Dan yang bilang Bapak, artinya ini pilihan Bapak. Dan kalau anak setuju, artinya pilihan Bapak dan anak. Bisa? Jadi pada awalnya, ada Bapak yang pilih untuk menjadikan makhluk yang hidup. Ini Bapak punya pilihan. Ini pada awalnya. Sebelum manusia diciptakan, ada yang pilih. Artinya waktu manusia menjadi ada, itu bukan hasil pilihan mereka. Karena ini hasil pilihan Bapak dan anak. Bagaimana gini? Jangan cuma iya, jadi coba lebih jelas lagi bagaimana. Jadi waktu Bapak dan anak memilih untuk menjadikan manusia, ketika manusia itu menjadi ada, itu bukan karena pilihan mereka untuk hidup, Dad. Karena pilihannya dilihat di ayat ini sebelum mereka ada. Dan pilihan inilah yang membuat mereka menjadi ada, sehingga waktu mereka ada, itu bukan karena pilihan mereka. Tapi karena pilihan yang sudah dipilih sebelum mereka ada. Jadi kita lihat bahwa sebelum kita ada, Bapak memilih. Dan itu dilihat di ayat ini, waktu Bapak bilang, let us. Itu pilihan Bapak untuk menjadikan manusia. Sebelum kita ada, dan itu yang kita lihat bahwa, kita pikir dulu, Bapak dari ayat ini, kita lihat bahwa ternyata mereka dengan keilahian, dengan kealahan mereka, ada pilihan untuk menciptakan kita. Masuk akal lah, kalau mahluk yang bisa pilih mau bikin apa saja, menciptakan mahluk yang bisa pilih untuk bikin apa saja. Namanya image, jangan heran kalau sama. Jadi sekarang kita lihat di sini ya, jadi rencana untuk make, make ini karena kata make kan? Living souls, rencana. Rencana untuk make living souls. Adanya kalau living souls sudah dibentuk, living souls itu punya living souls, diberikan oleh yang menciptakannya. Karena kalau living souls itu bisa dihasilkan oleh si living souls sendiri, mereka nggak membutuhkan pencipta. Mereka masih belum mengerti, dia punya kenapa, tadi kenapa kok bisa, kalau klinik, kalau mereka bisa, bikin living souls itu bisa buat diri mereka sendiri, mereka nggak butuhkan pencipta. Dan artinya, living souls itu menjadi ada, kalau mereka bisa menghasilkan living souls. Artinya mereka bisa menjadikan diri mereka sendiri. Artinya living souls. Pencipta. Waktu mereka menjadi living souls, itu pilihan mereka sendiri. Oh iya, pilihan itu kan, Kak. Dan karena mereka nggak ada living soul, untuk menjadikan living soul, itu harus pilihan bukan mereka. Iya. Oke. Oke, jadi minta mereka lanjut ya. Pelan-pelan aja. Oke. Sekarang di kejadian 2 E7. Inilah hasil ciptaan yang pilih untuk menciptakan mereka. Living. Dan yang membuat mereka live adalah life. Kalau gitu. Yang membuat mereka living adalah life. Jadi mereka ini live karena ada life. Tapi kita tahu, waktu mereka live ada life, ini bukan hasil pilihan mereka. Inilah hasil pilihan mereka. Bagaimana? Berarti kan? Berarti saya belum dapat yang kejadian 2 E7 itu gimana, Kak? Mbak Dini. Halo, Dad. Jadi kejadian 2 E7 itu, kan tadi kan sebelumnya itu kan mereka nggak bisa menjadikan dari diri mereka menjadi living soul sendiri. Artinya itu kan bukan pilihan mereka. Lalu di kejadian 2 E7, ketika mereka menjadi living soul, karena diberikan life, gitu, Dad. Itu untuk Vio, ya? Oh, ya. Sorry, Kak Vio, gimana, Kak? Jadi karena living soul itu bukan karena mereka menjadikan diri mereka sendiri, makanya di kejadian 2 E7, untuk menjadi living soul, mereka harus diberikan life, Kak Sio. Oh, yang ditekankan mereka diberikan life, ya. Oke, oke. Makasih, Gini. Dan yang memberikan life itulah yang pilih untuk mereka menjadi living soul dan memiliki life. Oh, ya. Makasih, Kak Rendy. Oke. Itu dia. Jadi bisa dilihat disini bahwa mereka ini, waktu menjadi begini, waktu menjadi living soul, mereka nggak ada andil dalam pilihan mereka sama sekali. Mereka menjadi ada karena 100% bukan pilihan mereka. Oke. Karena bukan pilihan mereka. Sementara kita tahu bahwa manusia diberikan hak memilih. Dan hak memilihnya ialah mau hidup atau mati. Dan kalau hak memilih, jadi basically di dunia ini hak memilihnya mau hidup atau mati. Cuma itu aja. Apapun pilihan saya, ujungnya hidup atau mati. Jadi sebenarnya cuma ada dua pilihan. Dan dari masing-masing pilihan ada banyak aneka ragam, tapi semua di bawah naungan kehidupan atau kematian. Ujung-ujungnya. Gimana, Sayang? Jadi mereka sudah ada kehidupan tanpa pilihan mereka. Sementara orang diberikan mau hidup atau mati. Jadi sekarang mereka, karena bukan hasil pilihan mereka untuk ada kehidupan, sementara orang dikasih pilihan mau hidup atau mati, mereka harus dikasih pilihan mau tetap hidup, atau mau kehidupan yang diberikan tanpa pilihan kamu, atau enggak. Karena enggak bisa mereka yang pilih sebelum mereka menjadi ada. Jadi pilihannya ialah setelah menjadi ada, mau enggak itu yang sudah ada. Atau enggak mau. Cuma itu pilihan, ya kan? Oke. Jadi in 2 ayat 16. Dan Tuhan memerintahkan, memberikan perintah. Ingat kata perintah, ya. Manusia, manusia, mankind, ya. Bilang, dari setiap pohon di Taman Eden, setiap pohon artinya paling kurang ada dua pohon. Dan kalau kita lihat, lebih dari dua pohon. Jadi enggak usah tebak-tebak lah. Banyak pohonnya di Taman Eden. Karena ini sudah di-establish semua, kan? Ini cuma Mos Rika aja pelajaran ini. Jadi banyak pohon-pohon di Taman Eden. Kita lihat di sini kan banyak pohon-pohon, kan? Dan masing-masing ada buah-buahnya. Dan dibilang, semua yang di sini kamu boleh dengan bebas untuk makan. Kamu boleh makan bebas. Nah bebas itu artinya enggak ada yang dilarang sejauh kalimat yang kita baca. Semuanya kamu boleh makan buahnya. Tapi, ada satu pohon di antara semua pohon itu, yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya kamu enggak boleh makan. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Ini pilihannya. Kan semua orang diberikan pilihan, kan? Mau hidup atau mati. Tapi, dia sudah ada kehidupan. Dia sudah ada substance. Waktu dia dikasih pilihan, dia sudah ada substance. Dia sudah ada substance, walaupun bukan pilihan dia. Tapi, untuk memilih itu, salah satu pilihannya ialah untuk enggak tolak substance-nya. atau menolak substance-nya. Jadi, masih konek ke substance-nya. Ini masih konek ke substance-nya. Walaupun sekarang dikasih pilihan, makan atau enggak, memati atau enggak, tapi ini ada hubungan dengan substance-nya. Karena, kalau kamu makan, kamu tolak substance. Artinya, kalau kamu enggak makan, kamu terima substance. Jadi, ini tahap pertama. Yang, kita sudah belajar, dia punya pengaruh, mempengaruhi tahap kedua. Ini dia. Jadi, kita bisa lihat bahwa, bilanglah ada 10 pohon. Bilanglah 10 pohon. Bilanglah ada 16 pohon. Sesuai dengan kejadian doa 16. Dari 16 pohon ini, ada satu pohon yang dibilang namanya. Jadi, dari 16, ada satu pohon yang dibilang namanya. Jadi, ada satu pohon yang dibilang namanya, yang dibilang namanya, enggak boleh dimakan buahnya. Dan, di ayat ini, yang enggak dibilang namanya, bebas untuk dimakan. Jadi, ada dua kategori pohon. Salah satu kategorinya dibilang namanya, dan jumlah pohonnya 16. Oke. Oke. Jadi, waktu Tuhan bilang gini, sekarang dipilih, kamu mau enggak kehidupan, yang kamu sudah terima, di luar pilihan kamu. inilah hak pilih kamu, untuk pilih mau enggak yang sudah ada, atau enggak. Dan, cara mengungkapkannya, kalau kamu enggak mau, ialah makan pohon, buah dari pohon yang dilarang. Itu caranya enggak mau. Dan, kalau kamu enggak mau makan yang dilarang, artinya kamu makan yang enggak dilarang, itu caranya kamu mau kehidupan yang kamu sudah terima, tanpa pilihan kamu. Huh? Mana gini? Iya, Deddy. Jadi, kalau misalnya, yang untuk, mau menerima, atau, mau menerima, apa yang kamu sudah pilih itu, harus makan, buah dari pohon, yang tidak dibilang namanya. Tapi, kalau kamu tidak mau, dari apa yang kamu terima, kamu makan, yang, makan buah dari pohon, yang dibilang namanya. Gitu, Deddy? Iya. Oke, itu pilihannya. Itu, pilihan itu, untuk, mau, transfer, hak memilih untuk hidup itu, ke tangan, makhluk, yang sekarang, sedang hidup. Dari tangan Tuhan. gimana, gimana, boleh itu? Transfer hak memilih, dari tangan pencipta ke, eh, sorry, tangan pencipta ke, oh, untuk transfer, hak pilih, dari tangan pencipta, kepada, yang diciptakan, Kak, ini, Ya. Tangan benar itu. Halo, Kak. Ya, Tuhan. Jadi, di titik itu, yang Tuhan, menyatakan, meskipun, waktu dia ciptakan, menguskan nafas, sudah ada, hak pilih, tapi di titik itu, yang Tuhan pilih, untuk transfer, Kak. Maksudnya, jadi, waktu di titik itu, hasil pilihan mereka itu, waktu mereka pilih, waktu Tuhan bilang, kasih pilihan, sekarang, hak pilihnya, di tangan mereka, walaupun, saat itu, mereka belum pilih. Jadi, waktu Tuhan bilang, ini boleh dimakan, ini gak boleh dimakan, sekarang, pilihan di tangan mereka. Dan, mereka bisa pilih, dan, pilihan mereka, akan mengungkapkan, mereka, mau gak kehidupan, yang mereka terima, tanpa pilihan mereka, atau enggak, sekarang, mereka yang tentukan. Mereka yang pilih. Gimana? Mulus, Tene, mulus, mulus. Iya, mulus, mulus. Bagaimana? Bagaimana? Bisa, bisa, Kak. Saya mau lihat dulu, tadi, waktu mulai, belum semua masuk, jadi saya mau lihat sampai selain. Oke. 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 Minggu Rima gimana? Boleh Ibu Rima? Minggu Rasmi? Iya, Kak. Bisa ya? Berarti ya. Oke. Oke. Sudah termasuk. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi kita lihat, ada hak pilih, untuk menciptakan, waktu sudah diciptakan, ada kehidupan, dan kehidupan itu sekarang, di, sekarang kehidupan itu, bisa ditolak, atau diterima, dengan mereka pilih, untuk makan buah, yang tidak terlarang, atau yang terlarang. Mulus, mulus, Tene, mulus. Nah, mulus ceritanya, ceritanya mulus. Kita hanya menginterruptasi, bukan kita yang bikin mulus. jangan salah bilang aja, kalau mau mulus gitu. Oke. Jadi sekarang kita lanjut. Nah, kita mau lihat, ada dua kategori pohon, kan? Ada dua kategori pohon. Dan, dua kategori pohon, ialah yang boleh dimakan, dan nggak boleh dimakan. Dan tadi, yang nggak boleh dimakan, dibilang namanya, betul? Dan di ayat ini, yang nggak boleh dimakan, dibilang namanya juga. Tapi di ayat ini, yang boleh dimakan, hanya satu, yang dibilang namanya. Sehingga, kita, buat, dua kategorinya, hanya berdasarkan, dua pohon, yang bernama. Mana? Boleh? Bagaimana itu, saya? Pilihan. Bagaimana saya? Pilihan itu disebut juga. Kan tadi, banyak pohon, kan? Dan satu kita tahu namanya, tapi banyak. Ada lima belas, selain itu. Ada lima belas, kan? Ada lima belas selain itu. Kita tahu yang satu nama, dan kita nggak tahu yang lima belas. Tapi yang lima belas boleh makan. Dan sekarang, dari yang lima belas boleh makan, kita sekarang bikin satu, berdasarkan namanya. Jadi, kita sekarang, akan bikin dua pohon aja. Yang boleh dimakan, ada namanya. Yang nggak boleh dimakan, ada namanya. Dan inilah pilihannya. Oke? Oke, Kak. Oke. Jadi sekarang, rencana untuk menciptakan, sudah diciptakan, dikasih pilihan, hidup atau mati, dengan untuk mau pilih. Nah, saya mau taruh di sini, bahwa mereka pilih, untuk makan buah pohon kehidupan. Dengan mereka makan buah pohon kehidupan, artinya mereka nggak tolak. Kehidupan mereka yang diberikan Tuhan, hasil pilihan mereka. Ada menanawan. Mereka nggak tolak. Baik? Dan mereka mulai makan pohon, buah pohon kehidupan. Bila gitu, saya? Kita tahu, kalian nggak pernah dengar ini di BS, tapi sekarang lah dengar ini. Saya ingin kembali untuk yang contoh 16 pohon, satu yang disebut di antara 16 itu. Jelasan bahwa 15, belum disebutkan, pokoknya satu grup, 15. Tapi kalau tidak salah menangkap dari yang selanjutnya ini, dari 15 itu, ujungnya ada juga yang disebut dari di antara 15 itu. Iya, di Kejadian 2.9. Iya. Sungguh baru ini. Makasih. Iya, iya. Dan dari 15 yang kita pilih satu saja karena ada namanya, di situ ada kata hidup. Betul? Ada hidup, kan? Iya. Dan kalau kita lihat ada kata hidup, manusia hidup. Iya. Artinya, kalau kamu makan yang ada hubungan dengan hidup, kamu terima kehidupan. Kalau kamu makan buah daripada pohon yang nggak ada nama hidupnya, artinya kamu tolak kehidupan. Bisa gitu? Sorry, Ren. Jadi yang 14, kan tadinya boleh dimakan, kan? Apakah di situ nggak ada hidup? 14? Kan tadi? Iya, tapi kita kan nggak tahu namanya, Om. Kita nggak tahu namanya, kan? Oke. Bagaimana saya bisa bilang apa namanya kalau nggak dibilang namanya? Saya hanya bisa bilang namanya, yang dibilang namanya, dan yang dibilang namanya ada kata hidup. Saya nggak bisa asumsi yang lain namanya apa. Satu di antara 15, oke. 14. Mantap, mantap. Mantap, Pak. Jadi, mereka pilih untuk makan buah pohon kehidupan. Oke, mereka pilih itu. Artinya, mereka nggak tolak kehidupan yang mereka terima setelah dihembuskan nafasnya, mereka nggak tolak. Oke? Oke. Artinya, mereka nggak tolak pilihan bahwa kamu ada persoalan nggak dengan kehidupan kamu. Nggak. Kenapa? Karena saya bilang mereka pilih untuk makan buah pohon kehidupan. Gimana? Boleh? Karena kita harus kasih tunjuk bahwa mereka nggak tolak nomor satu. Kalau kita nggak kasih tunjuk itu, nggak perlu ada nomor satu lagi. Berarti nggak itu. Bisa, Kak. Bisa, ya? Oke. Makanya, saya mau taruh itu di situ untuk establish bahwa ada titik satu supaya bisa dibedakan satu dan dua. dengan mereka makan, mereka bilang kita nggak ada persoalan dengan kehidupan ini yang diberikan tanpa hak pilih kita karena kita pilih untuk mempertahankannya di detik ini. Menerimanya, oke? Oke. Jadi nomor satu sudah. Bagian pertama sudah diterima. Tapi kita tahu, ini make. Ini kan make, kan? Mereka terima make. Sekarang mereka mau terima keep, nggak? Betul? Mereka mau terima keep, nggak? Make and keep, kan? Make and keep. Nah, sebelum kita ke selanjutnya, kita lihat hukum Tuhan. Ups, ada yang gambar-gambar, jadi kita mesti cadahkan dulu itu ya. Ups. 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 Jadi kita lihat, kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya, bahwa pohon itu ada kata kehidupannya. Nafas kehidupan manusia itu adalah kata kehidupannya. Jadi kita bisa tahu, mana yang nggak boleh dimakan, yang nggak ada kata live. Terima artinya yang makan yang ada kata live. Lalu kita kata hukum. Hukum itu dibuat untuk orang hidup. Hukum itu untuk orang hidup. Saya mau tekankan, bukan untuk orang mati. Saya nggak bilang bukan untuk orang mati, bukan untuk mematikan orang. Itu maksudnya. Bukan untuk orang mati. Jadi hukum itu untuk orang bisa hidup. Bukan untuk orang hidup. Untuk orang bisa hidup tentu saja. Untuk orang yang hidup, yang bisa hidup. Bukan untuk supaya dia mati. Hukum itu untuk orang hidup. Hukum itu untuk orang hidup supaya bisa hidup terus. Bukan untuk membuat dia mati. Karena ada kata apa? Life. Jadi hukum dengan pohon, dengan orangnya, satu paket. Karena kata apanya kayaknya? Life. Life. Mana Om Yohan, boleh? Ya, jelas. Jadi kalau kita lihat orang, hukum, pohon kehidupan, satu paket itu. Itu harus kerjasama. Nggak bisa satu bertentangan dengan yang salah satunya. Harus kerjasama. Itu di satu rel kereta api dia. Di satu rel kereta api. Artinya kalau nggak ada kata kehidupan dalam hal ini, itu di rel yang berbeda. Jadi hukum itu adalah untuk orang hidup. Kalau dibilang gini, hukum yang untuk saya yang hidup tetap hidup, kok waktu berhadapan dengan yang supaya saya hidup, saya mati? Betul? Nggak ada, kan? Kenapa? Jadi kita kasih contoh lah. Kalau orang kotor lalu memandu. Memandu pakai becek atau air bersih? Jadi air bersih untuk bikin orang bersih. bukan hanya menjadikan bersih, tapi mempertahankan kebersihan. Air putih, betul? Ibu Konis, tuji itu atau? Beda di sudut sana. Sama, kan? Oke. Sama, mantap. Jadi waktu dibilang, oke, saya mau mandi. Soalnya kotor. Oke. Pas dia mandi, ih, sama kotor. Jadi hukum untuk berikan kehidupan. Ih, malahan saya mati. Masuk akal nggak, saya? Masuk akal ceritanya, walaupun saya ini nggak setuju, tapi benar. Jadi setujulah. Nggak masuk akal. Oh, ini masuk akal? Belum aja kita ngerti, tapi masuk akal. Harus masuk akal, kalau nggak kita tolak. Kita tolak firman Tuhan, kalau kita nggak bilang nama soal-amanya. Dalam hal ini lah. Artinya, kenapa hukum yang tujuannya untuk orang hidup, menghasilkan kematian? Gampang. Gampang banget. Mari kita mundur. Ini kata komen apa tadi? Ini kan hukum? Jari 2016, hukum kan? Lihat ini kata ini. Lihat. Komen, men. Lalu ini apa? Komen. Di kejadian 2016 ada hukum. Jadi hukum bilang ini. Hukum ini untuk kamu hidup, dan hukum bilang makan buah yang ada nama hidupnya. Dan kalau nggak, ya kamu tolak kehidupan. Artinya, waktu kita ke Roma 7 dan 10, kenapa hukum itu bilang saya mati? Karena kamu makan buah yang nggak ada kata hidupnya. Bagaimana? Bagaimana Pak Antok? Bukan main ya. Bukan main. Ibu Kony dapatkan? Ya, boleh minta ulang 10 kali ini. Oke, no problem. Stand listen. Jadi, Ibu Kony. kita di Roma 7 kan? Ibu Kony lihat komen. Dan hukum itu kehidupan. Setuju nggak? Iya. Jadi, manusia diciptakan. Ada yang disebut buah pohon kehidupan, dan ada hukum. Itu sama-sama hidup. Boleh? Iya. Kenapa dibilang akhirnya waktu berhadapan dengan hukum kedapatan mati? Kita mundur lagi di Genesis 2.16. Di Genesis 2.16 ada kata komen? Ada. Tapi, ada kata komen itu, tadi kita sudah establish hidup. Tapi, kenapa dia akan mati? Itu berarti kenapa? Hukum itu. Itu kenapa? Waktu tadi dibilang hukum itu adalah kehidupan, waktu dia berhadapan dengan hukum, dia ada kedapatan mati, karena buku ini boleh mundur. Lihat kata apa di ayat sebelumnya. Kata komender, ya? Komender. Dan? Jadi, Ibu Koni, coba ya, kita ini komen kan hidup, ya? Hidup. Dan, di bawah ayat ini dibilang mati. Artinya, mati ini lawan dari apa yang di komen. Karena komen hidup. Jadi, komen itu hanya menghasilkan kehidupan kalau kamu nggak buat yang berlawanan dengan apa yang di komen. Karena dibilang, kalau kamu makan yang saya bilang jangan, itu artinya kamu melanggar yang komen. Udah pasti mati karena komennya untuk jangan. Dan kalau kamu nggak, kamu hidup karena itu komennya. Bisa? Sudah, engkau. Oke, mantap. Mantap. Jadi, jangan lawan komen yang engkau. kalau lawan komen jadinya mati. Kalau tetap ikut komen, ya terima kasih. Mantap sekali. Betul, bagus. Bagus. Jadi, waktu mereka bilang, kita mau makan pohon buah daripada pohon kehidupan. Itu sesuai dengan komen kan? Boleh kan? Makanya mereka pilih untuk hidup. Makanya mereka hidup. karena mereka nggak bertentangan dengan yang dikomen. Hukum. Tapi kalau mereka makan yang bertentangan dengan komen, udah pasti mati. Ini dia. Tapi sejauh ini mereka masih hidup. Artinya mereka nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan komen atau kehidupan. Misalkan? Iih, main-main pentingnya ini. Baik, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut disini. Nah, kita lihat. Kita lihat disini ya. Ini bicara tentang manusia punya kehidupan. Manusia hidup kan? Manusia hidup, hukum hidup, pohon hidup. Sama kan? Satu pagi kan? Manusia hidup, kalau menurut komen, kalau nggak makan buah daripada pohon yang nggak ada nama hidupnya. bagaimana? Hidup semua itu, San. Adinya, kamu tetap hidup, kalau kamu turut komen untuk makan buah hidup. Satu, satu kalimat ya, San. Kamu hidup, kalau kamu turut komen yang hidup, dengan makan buah hidup. Selain darah itu, mati. Satu paket? Oke, sekarang, kamu hidup karena hukum bilang kamu makan buah yang hidup. Buahnya hidup, orangnya hidup, hukumnya hidup. Jadi, di sini, hukum hidup, orang hidup, pohon hidup. satu paket, jangan keluar dari sini, San. Jangan keluar dari sini, jangan keluar dari komen, jangan pilih pohon yang lain. Kamu tetap hidup. Itu caranya kamu pilih untuk hidup. Ini di tangan kamu sekarang. Gimana, Gini? Iya, Dini. Baru ngomong, saya jelaskan sama Aca. Oke. Oke. Dan wanita melihat pohon, aduh, tapi pohonnya ini bukan yang lain, San. Dan dia bilang, mantap untuk dimakan lagi. Waduh. Dia ambil buahnya, aduh, ini bukan buah yang hidup, San. Lalu dia makan, lalu sawminya makan, aduh, salah makan. Lihat. kalau mau makan, ini. Jangan yang lain. Artinya, kalau salah satunya nggak ada unsur kehidupan, hukumnya dilanggar, orangnya mati. ya, atau paket kematian juga. Namanya, break one, break all, karena ini punya kombinasi. Kalau salah satunya nggak, mati orangnya. Hukumnya menghasilkan kematian. Makanya dia bilang, saya lihat hukum, kok saya mati? Ya, karena kamu punya pohon, bukan yang hidup. Bagaimana, saya? Dan kamu menyangkal, melanggar hukum yang hidup. Dengan makan pohon yang nggak ada hidupnya, makanya kamu nggak hidup lagi. Seharusnya. Baik. Ini kita sedang rap apa ya pelajarannya. Abis ini finish. Ini adalah penerbangan terakhir. Jadi mereka pilih untuk mati. Mereka pilih. Hukum yang hidup mereka tolak, pohon yang hidup mereka nggak makan, mereka mati. Pilihan mereka mati. Pilihan mereka mati. Oke. Apa yang berikutnya? Semua orang balik? Tidak. Lalu apa berikutnya? Lihat ini. Rencana menciptakan, diciptakan, dikasih pilihan, dia pilih untuk makan. Lalu mereka pilih untuk melanggar. Dan waktu mereka pilih melanggar, mereka harus mati. Dan waktu mereka harus mati, domba yang mati. Dan waktu domba yang mati, artinya mereka hidup. Dan namanya hidup, harus makan yang ada namanya hidup. Apakah ada real kematian sekarang? Iya. Ini dia. Langsung. Karena bukan mereka yang mati, sehingga mereka hidup, namanya hidup, harus makan yang ada nama hidup. mister. Untuk tetap hidup. Jangan lupa itu. Jadi, soal kehidupan masih lanjut, iya, bedanya sekarang, ada embel-embel kematian. Yang harus, dijalankan, untuk, bilang, saya terima, kamu mengganti kematian saya, untuk saya tetap hidup, dan untuk tetap hidup, harus makan yang ada hubungan dengan hidup. dua hal harus dilakukan. Bagaimana? Coba gini ulang. Halo, Den. Bisa dengar ya? Nah, jadi, di sini, kita udah ada tiga rel ya. Tiga rel yang sekarang berjalan, di masing-masing dia punya rel. Dan, waktu mereka sudah memilih kematian, jadi kan, tadi kan ada, the death was the choice. Nah, artinya, harus ada simbol dari death, yaitu di Revelation 13.8, lamb di, di slain dari fondasi dunia. Sehingga, orang yang seharusnya tadi mati, living soul-nya ini, tetap hidup. itu karena ada yang mati. Yang simbol, yang dari, yang simbol dari kematian. Nah, karena, living soul-nya ini, tetap hidup, makanya, simbol dari kehidupan, juga harus jalan terus. Tidak berhenti. Itu, Den. Betul. Jadi, sekarang ada dua simbol, untuk tetap hidup. Dan, harus dilakukan dua-duanya. Betul? Jadi, kenapa harus buat, lambang kematian? Karena, karena kalau kamu gak buat, artinya, kamu tolak, bahwa kematian kamu, dipikul orang lain. Dan, kalau kamu tolak, orang lain pikul, kamu yang mati. Artinya, saya harus bikin simbolnya, untuk saya hidup. Tapi, jangan lupa, waktu hidup, harus makan simbol, yang ada hubungan kehidupan. Sehingga, bunuh domba, dan makan, yang ada hubungan kehidupan, dilakukan bersamaan. bagaimana? Boleh? Iya, karena itu, selalu begitu. Bedanya sekarang, harus acknowledge, kematian orang lain, yang menggantikan kamu punya, dengan buat simbol, kematian itu. Oke. 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 Sekarang, kita ke sini. Sekarang, di sini katakan, dan karena mereka makan, yang dilarang, mereka nggak boleh tinggal Taman Eden lagi. Mereka diusir. jadikan tiga dompet. Mereka diusir, supaya, mereka nggak bisa, makan pohon, yang ada nama, kehidupannya, karena mereka sudah melanggar. Jadi, sekarang mereka, di luar Eden. Waktu dalam Eden, mereka makan pohon itu. Pas mereka berdosa, mereka keluar Eden. Tapi, waktu keluar Eden, ada yang mati untuk mereka, sehingga mereka masih hidup, sehingga mereka harus makan, yang ada hubungan dengan kehidupan, bedanya itu bukan pohon, dua pohon kehidupan, karena itu hanya ada di dalam Eden. Sementara mereka sekarang sudah di luar. Jadi, kehidupan itu, harus diteruskan, bedanya, bukan dengan buah kehidupan, tapi kehidupan dalam bentuk yang lain. Mana? jadi sekarang di luar Eden, bunuh domba, dengan makan, simbol kehidupan, selain, buah, pohon kehidupan. Karena buah itu, di dalam Eden, sementara mereka sudah di luar. Oke? Ibu Kony, boleh? Iya, Angkel. Kita mau pengertian, Angkel, boleh ya? Mantap, silahkan. Jadi, kan Angkel tadi bilang, ketika mereka keluar dari Eden, karena mereka sudah salah itu tadi, terus ada yang mati untuk mereka, jadi untuk mereka tetap hidup, mereka tetap lanjut, mereka punya kehidupan ini, mereka harus makan simbol, tapi bukan makan buah itu lagi ya, simbol kehidupan itu. Karena sudah di luar Eden, dan buah itu di dalam Eden. Oh iya, karena buah itu dalam Eden. Dan harus bunuh domba, karena dengan bunuh domba, artinya saya terima pengganti saya, atau saya terima yang mati untuk saya. Kalau saya nggak buat domba, kalau saya nggak bunuh domba, artinya saya tolak yang mati untuk saya, sehingga saya harus mati. Untuk hidup, saya harus bunuh domba, untuk hidup, harus makan kehidupan, selain pohon yang di dalam Eden. Jadi ada dua hal yang saya buat. Oh iya, terima kasih. Maksudnya mengerti dua itu. Nah, apakah, apakah, apakah kehidupan itu, saya cuma bilang kehidupannya, apakah kehidupan ada awalnya nggak, kalau Tuhan nggak ada awalnya? Tidak, ada. Apakah kematian ada awalnya? Ada. dan kita tahu tadi, bahwa kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Kalau kehidupan nggak ada awalnya, artinya hukum Tuhan ada akhirnya nggak? Tidak. Oke. Artinya, kalau hukum Tuhan yang hidup nggak ada akhirnya, ini dia. Coba lihat ini. Coba lihat ini. Oke. makan, makan yang hidup tadi di Eden, walaupun yang dimakan sudah beda, tapi masih ada hidupnya. Artinya walaupun sudah berbeda, dia punya bentuk, tapi kehidupannya nggak bisa berakhir, karena kehidupan nggak ada akhir dan awal. Dan kalau kehidupan nggak ada berakhir, makan simbolnya berakhir tahun 31 dong. Betul? Betul. Betul. Bagaimana Pak Ancel? Ini dia. Oh iya. Ini dia. Sudah dibilang kan gampang banget kalau ngerti. Terlalu gampang. Betul? Sangat gampang kalau ngerti. Kenapa sih yang gampang kalau nggak ngerti? Jolih gampang bingungnya. Oke. Jadi kita bisa lihat, di saat dosa masuk, ada dua simbol yang harus dilakukan, tapi salah satunya ada awalnya, dan namanya ada awal harus ada apa? Nah kita lihat ya. Tadi waktu kita mulai kehidupan, yang awal kehidupan simbol atau substance? Substance. 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 Jadi soal kehidupan, substance baru simbol. Kalau kematian mana duluan? Simbol. Simbol. Nah artinya, artinya dia punya substance, dia punya simbol, kalau sudah kena substance-nya habis. Tapi kalau simbolnya malahan menjauhi substance-nya, kapan habisnya? Karena kita tahu di awal substance kan? Dan untuk mempertahankan yang di awal, harus makan hubungan kehidupan setelah yang awal. Dan kalau mau hidup selama-lamanya, ya makan terus lah. Di saat saya berhenti makan, saya tolak kehidupan. Karena lambang yang saya makan itu adalah lambang yang menunjukkan saya masih mau hidup. Substance-nya kan mulai di waktu kejarin 27. Lalu habis itu baru dikasih, kamu mau nggak mempertahankan substance dengan makan simbol? Iya. Artinya selama makan simbol, tetap ada substance. Dan kalau mau hidup selama-lamanya, ya makan aja simbolnya selama-lamanya. Betul nggak? Bener nih, nggak sampai tiga satu ade aja. Bantuk. Bener. Aduh. Masa mau hanya hidup sampai di situ? Itu simbol. Simbol. Iya. Nah tunggu Kalau mereka makan itu Mereka gak akan hidup selamanya Karena itu diganti dengan Karena itu menunjukkan Substance Dan kalau makan yang diganti daripada Pohon di Eden itu pun tetap Menunjukkan substance Jadi gak perlu makan Buah pohon kehidupan Untuk hidup selamanya Makan saja pengganti itu Jadi mereka gak boleh makan disitu Karena mereka diusir Tapi masih harus hidup Artinya pengganti daripada Yang di Eden lah yang dimakan Saya mau Memastikan saya punya pengertian Tadi kan dibilang kan Untuk tetap hidup setelah dosa Kan saya harus memakukan Yang namanya lambang kematian Saya gak pernah Itu sudah gaduh-gaduh Saya gak pernah bilang itu Saya gak pernah bilang itu Saya salah Nah salah itu salah Oke Jadi Untuk Saya Terima Substance-nya Eden Saya harus makan Tree of life Punya Fruit Eden Tapi karena saya berdoa Saya harus keluar dari Eden Dan keluar dari Eden Saya mendengar mati Tapi pas keluar Gak mati Karena sekarang Ada domba Yang mati untuk saya Sehingga saya harus berdoa domba Supaya saya acknowledge domba Supaya saya hidup Dan namanya hidup Harus makan simbol kehidupan Bedanya bukan pohon kehidupan lagi Karena itu dalam Eden Sekarang saya Cari penggantinya Yang Kalau saya makan Saya bilang Saya masih mau loh Substance di Eden Dan yang Di luar Eden Itu dia Baik Jadi sekarang kita sudah di luar Eden Kita harus Gantikan Ini Fruit Fruitnya harus diganti Karena itu hanya ada di Eden Karena saya harus buat itu Untuk bilang saya mau kehidupan Sementara saya Korbankan domba Untuk bilang Saya mau hidup juga Karena ada yang mati untuk saya Bagaimana Oke Oke Jadi kita Lanjut Nah Waktu kita di John 129 Kita lihat disini Ada simbol Ada substance Daripada garis kematian Bagaimana Bisa lihat Jadi ini Kematian domba ini Berjalan terus Sampai ketemu Substance-nya Dan waktu Substance-nya tiba Simbolnya Gak perlu lagi Sementara Simbol kehidupan Gak pernah Berakhir Ingat gak tadi Ingat tadi Gak pernah berakhir Karena simbol kehidupan itu Untuk mau hidup Kalau simbolnya Kematian jalan terus Artinya saya tolak Kematian Tuhan Yesus Artinya saya harus Bikin domba Selama-lamanya Kalau selama-lamanya Dosa menjadi selama-lamanya Tunggu dulu Dosa itu Adalah Sementara Yang Everlasting Life Bukan Kematian Bapak Everlasting Artinya Waktu mulai dari simbol Habis di substance Habis di substance Jadi kalau substance-nya Kematian sudah tiba Saya gak perlu lagi bikin simbol Dan Selesailah Urusan kematian Urusan kematian Habis Dan karena urusan kematian Habis Saya jalan aja terus Dengan bikin simbol yang bilang Saya mau hidup Bedanya Saya gak perlu bunuh domba lagi Bagaimana Kembali ke satu simbol lagi Bagaimana Walaupun masih di luar Eden Iya Mengerti Bagaimana Yang lain Sen Ini konsep ini Satu Dua Satu Balik lagi Walaupun Waktu kembali ke satu Di luar Eden Artinya Harus Satu lagi Di Eden Jacqueline Jacqueline Angkat tangan Tadi kita Belum dapat Itu Peralihan Dari Waktu Mereka Sudah jatuh dalam dosa Kan Keluar dari Eden Mereka tidak bisa makan Bua lagi Artinya mereka harus Makan penggantinya Nah Setelah Jadi mereka harus bunuh domba Kan Tapi setelah itu Selain makan Gantinya Selain makan gantinya Bundun domba Tapi Masuknya ke situ Bagaimana ya kak Bisa ada peralian Pergantian itu Dari Tidak bunuh domba Ini John 129 Tidak bunuh domba Apakah Saya masih perlu Bunuh simbolnya Kalau kenyataannya Sudah mati Oh iya Enggak kan Enggak 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 Tapi itu beda Dengan simbol Kehidupan Karena simbol Kehidupan Bilang Kalau kamu makan simbol Kamu terima Kehidupan Kapan saya mau Enggak makan simbolnya Oh iya Sementara Kalau kamu Bunuh domba Kamu terima Kenyataannya Oke Pas kenyataannya Datang Jangan bunuh domba lagi Iya itu dia kak Jadi kalau kematian Simbol dilakukan Sampai Yang sebenarnya mati Itu enggak berlaku Untuk kehidupan Karena kehidupan Punya simbol Untuk mau hidup Kecuali kamu Enggak mau hidup lagi Jangan makan Bagaimana Saya jika kalian Bisa kak Oke kak Mantap Buka Ya suruh kanya Silahkan Kak di 129 Ketika Simbol dan Substance itu Berhenti Kita Tidak perlu bikin Simbol lagi kak Itu maksudnya kak Oh enggak Kalau bikin simbol Artinya Tuhan Yesus Belum mati Simbol itu Untuk menunjukkan Saya terima Kematian Tuhan Yesus Belum dia mati Kalau dia sudah mati Masih enggak Mau bilang Oh dia belum mati Bikin simbol terus Gimana suruh kanya Jadi tidak perlu Bikin lagi kan Simbol untuk itu Saya enggak mau jawab Sudara kanya harus jawab Apakah saya Mau bikin simbolnya Kalau sudah Ada yang mati Oke ulang Ulang hapus Saya bikin simbol Untuk Bilang saya terima Pengganti kematian saya Simbol itu Bukan pengganti Simbol itu menunjukkan Pengganti Yang belum mati Tapi akan Jadi yang Yang pengganti Yang mati Waktu dia mati Masih perlu bikin Simbol yang menunjukkan Kematiannya enggak Kalau yang ditunjuk itu Sudah mati Berarti tidak perlu Bikin itu simbol lagi Bukan main Karena kalau saya Bikin simbol itu Saya menyangkal Kematian Tuhan Yesus Bisa Nah saya mau Sudara kanya pengerti Saya enggak mau bilang Iya atau enggak aja Harus ngerti Iya kak Terima kasih kak Oke mantap Sudara kanya Terima kasih pertanyaannya Ada yang mau tanya lagi Guys Ini terakhir kali Kita bahas ini Jadi kalau kalian Pengen ngerti sesuatu Sekarang lah Tanya Jadi Jadi kan yang Urusan kematian itu Habisnya itu Ditentukan Bertemunya simbol Dan Substance Kan ya Dan Gara-gara Dan itu Prinsip juga Berlaku di Kehidupan Jadi kalau Misalnya enggak pernah Bakudapa Itu simbol sama Substance Berarti itu enggak Urusan kehidupan Itu enggak pernah habis Itu Itu betul Tapi itu lemah Walaupun betul Kita pakai itu Tapi lemah Karena lady tanya Saya mau bikin yang lebih kuat Karena Walaupun Substance-nya di awal Tapi substance-nya Mengikuti Orang yang makan simbolnya Karena yang simbol itu Sedang hidup Substance Jadi enggak bisa Dibilang terbisa Bagaimana Oh iya Betul Jadi Walaupun kita bilang Dia menjauhi Dia menjauhi Titik awal Substance Tapi bukan berarti Bahwa titik awal Substance itu Substance-nya Enggak ikut simbolnya Karena dimana Orang sedang makan simbol Dia sedang Substance Oh iya Betul Beda sama yang Kematian ya Beda 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 Bagaimana Jadi Bilang persisnya itu Titik awal Substance Yang mulai Di Eden itu Tapi dia Perpisahan dari titik Awal substance Bukan berarti Substance-nya Cuma berdiam Di titik itu Karena orang yang Sedang makan simbol Sedang mati Atau hidup Hidup Kehidupannya Substance Atau simbol Substance Artinya Masih tinggal Di titik awal Substance-nya Iya Iya Bidah Lebih jelas Lagi Artinya Kalau saya Makan simbol Kehidupan Saya Terima Substance-nya Sementara Saya makan Simbolnya Sementara Kalau kematian Kalau saya bikin simbolnya Saya terima Kematiannya Nanti Tapi kalau saya makan Simbol kehidupan Saya terima Substance-nya Sekarang Beda gak Beda Iya Jadi bisa gak Pas simbol Kematian Kena Substance-nya Kita main Buang juga Dia punya simbol Kehidupan Enggak Karena Karena Waktu Tuhan ismati Saya Buang Domba Saya Buang Simbol Kehidupan Saya Buang Saya Punya Kehidupan Gak Bisa Nafas Langsung Pasti Tuhan ismati Gak Ada Orang Yang Hidup Di Dunia Karena Semua Mati Betul Gimana Sudah Kanya Mari Mantap Terlalu Mantap Ya Mantap Oke Di mana Di Ayat Di mana Oke Oke Iya Betul Jadi Di 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 Saya Menunjukkan Bahwa Setiap Kali Saya Bunuh Domba setiap kali saya bunuh domba saya acknowledge substance setiap kali saya bunuh domba saya terima substance sebagai pengganti saya sehingga saya gak mati dan karena saya gak mati saya sedang hidup dan kalau hidup harus makan simbol yang selain pohon bohon kehidupan untuk saya gak tolak saya punya substance kehidupan substance mati substance mati betul jadi yang berakhir bisa lihat hanya kematian kan kita sudah belajar kan apa yang di blot out kematian apakah kehidupan di blot out it does not make sense it doesn't make sense jadi kuncinya gini ya gacoknya gini kenapa saya harus makan dia punya simbol kehidupan untuk bilang saya mau hidup substance kenapa saya harus buat simbol kematian untuk terima kematian Tuhan Yesus substance oke waktu Tuhan Yesus mati perlu substance kematian gak perlu simbol kematian gak apakah prinsip itu berlaku untuk kehidupan karena kalau saya gak membuat simbol kehidupan saya bilang saya gak mau hidup sama gak konsepnya beda sekarang saya mau tanya apakah makan makan simbol kehidupan sama dengan saya bilang oh itu saya terima kematian Tuhan Yesus enggak itu itu di reserve untuk domba untuk bilang saya terima kematian Tuhan Yesus itu bukan makan yang kehidupan itu domba sementara simbol kehidupan itu bilang saya mau kehidupan substance yang dinafaskan kepada Adam dan Hawa bukan saya terima kematian Tuhan Yesus bukan itu sudah di reserve untuk domba guys apakah banyak orang yang mengajar Alkitab gak tahu ini ministri gede-gede dikenal di seluruh dunia gimana surah konyat ini belum masuk ronobuat masuk ronobuat putus tiga kali betul semangat ayo makanya itu yang dibilang itu yang si NM bilang semuanya diguang oh man kamu tidak tahu apa yang kamu berbicara tentang no clue whatsoever bukan main masa dibuang semua karena itu pohon buah kehidupan itu bilang saya mau hidup kapan saya gak mau hidupnya jangan makan disitu kalau gak mau hidup jangan makan ini bukan jadi 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 makanya waktu kita masuk kita mau lihat argumentasinya lalu kita lihat masuk akal dengan Alkitab tumbang semuanya kelas berat tumbang semuanya oke kita lanjut ya jangan lupa kita lagi jadi 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 apa dan apa dan nama daripada makanan di luar eden yang kalau dimakan bilang eh saya masih mau substance hidup loh walaupun walaupun saya gak bikin domba lagi karena itu sudah ketemu dia punya substance jawabannya apa lihat aja John 1-1 John 1-1 in the beginning well di kejadian 1-1 bilang apa in the beginning well kalau John 1-2-9 ya kejadian 1-2-9 lah betul wow di taman eden yang dimakan fruit di luar taman eden yang dimakan meat bagaimana Ibu Kani siang oke my son what happened baru 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 yang sekarang di waktu paralelkan kejadian satu sama-sama sen jadi tanya dari mana kamu tahu kejadian karena ayat pertama dua buku itu mulainya sama oh kayaknya Gedi dapat ini Gedi punya dapat mana Iud punya wala jadi sekarang sekarang apa saya harus makan simbol daripada kehidupan di luar eden namanya apa meat artinya waktu makan waktu makan meat bunuh domba waktu kaisalip makan meat dan kalau gak mau bunuh domba bilang apa jangan kamu dihakimi orang dengan dibilang mana dombamu polose dua enam belas let no man judge you in meat or drink because christ is the type of the symbol finish christ is our sacrifice let us keep the meat jadi saya mau tanya saya mau tanya ibu kony kira-kira ibu kony ngerti gak bahwa kita perlu buat ini bukan ikut-ikut rame aja saya mau kalian tahu jangan ikut rame makanya ini pelajaran supaya kalian benar-benar tahu karena keselamatan bukan ikut rame benar gak terima 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 saya ada di msuk ini jadi kalian bisa lihat gak bahwa ini benar atau soalnya ada stanley disini pasti benar begitu enggak enggak bukan karena ada rame oh tentu kalau karena ada saya pasti salah ya betul oke mantap banget ya oke kita lanjut sekarang oke saya bisa bikin lebih panjang lagi tapi tadi ngebut-ngebut bikin jadi lain kali lah ya mungkin dibikin video mungkin kita bikin pancaran untuk youtube oh iya ditunggu oke mari kita lihat pertama oke 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 rencana untuk menciptakan manusia yang hidup mbak dan anak diciptakanlah manusia yang hidup adam dan hawa sekarang mereka dikasih pilihan mau hidup atau mati dua pohon lalu mereka untuk makan buah pohon kehidupan sorry ya kalau kalian bikin boleh bikin manga atau apel ini di dalam taman eden lalu mereka abis itu pilih untuk mati aduh pilih untuk mati sih dan sekarang tiba-tiba harus ada domba karena pilih mati kan wah bukan main domba masuk pada waktunya adam dan hawa masih hidup ini masih di eden sekarang mereka dikeluarkan dari eden tapi mereka masih hidup walaupun di luar eden karena mereka sekarang bikin domba masih hidup dan untuk hidup harus bikin apa tadi you know itu manggis itu mereka harus hidup dan makan simbol di luar eden di luar eden masih harus bikin itu dan waktu Tuhan punya kematian sudah digenapi gak perlu lagi kan tapi mereka masih harus hidup kan tetap harus hidup biarpun ini mati Tuhan mati supaya kita hidup dan untuk kita hidup harus bikin simbol lihat saya gak perlu bikin kematian lagi karena sudah digenapi itu oleh sebab itu hidup namanya hidup harus bikin simbol untuk bilang saya mau substance kehidupan aduh gampangnya bukan main kalau kita ngerti kan dan mereka hidup dan sekarang mereka harus makan apa meat ini meatnya ini meatnya yang mereka harus makan lalu tapi kita belum masuk eden oke bagaimana kita masuk eden lah makan apa disitu makan fruit makan fruit tetap makan fruit lihat ini di eden lihat di eden ini lihat di eden mereka makan fruit di eden lalu berikutnya apa mereka makan fruit di eden dan di tengahnya diganti meat and drink boleh itu cukup untuk hari ini saya punya gambar maksudnya mau dikemane bagaimana ini terima kasih Oke, sampai di situ. Sekarang kita akan benar-benar makan dia punya simbol kehidupan. Dan cuci kaki dulu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan cuci kaki satu dan lain, lalu kembali. Lalu habis itu kita punya simbol kehidupan Vitendrix sebelum kita makan lagi di Taman Eden. Dia punya the fruit of the tree of life. Oke, laa kan ya. Sama-sama.